Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya lagi berada di Grand Sayang Kaak sebuah tempat wisata yang berada di desa Handap Herang, kecamatan Cijengjing disini terdapat sebuah jembatan kaca yang dimana disampingnya itu ada bendungan Lewi Keris nah itu dia tempat untuk masuk ke jembatan kacanya disini juga terdapat bendungan Lewi Keris yang terhampar disamping wisata Grand Sayang Kaak ini menuruni bukit untuk melihat lebih dekat ke bagian bendungan Lewi Kerisnya kita menuruni tangga yang sangat tinggi ini masih jauh di bawah itu sungai yang mengarah ke bendungan Lewi Keris ini sudah tinggi dan sudah bisa dilihat dari atas ini tinggi ini tingginya kurang lebih sudah 180 meter kedalamannya dari sungai bendungan Lewi Keris ini kita coba ke bawah lagi kita lihat sekeliling dari tempat wisata Grand Sayang Kaak ini ini tangganya dan disini bendungan Lewi Kerisnya coba kita lebih dekat lagi ke bawah kita lihat sungai dari bendungan Lewi Keris ini nah disini ada semacam pepohonan bambu yang sudah dibakar untuk dapat bisa melihat sungai dari Lewi Keris ini nah disana bendungannya untuk sungainya ini sudah sangat lebar yang sebelumnya hanya beberapa meter saja namun ini sudah sangat lebar yang memisahkan antara kabupaten Siamis dan kabupaten Tasik Malaya nah disana ada perahu perahu yang sedang berlayar di tengah tengah sungai bendungan Lewi Keris ini kita lihat keliling lagi oh ternyata kapal milik warga lagi sedang memantau di bawah sana entah memantau apa yang jelas itu sedang berkeliling di sungai ini sudah disampai bagian bawah wisata Gerencayang Kaak yang paling dekat dengan sungai bendungan Lewi Keris ini nah disana itu kabupaten Tasik Malaya kita nanti coba lihat kesana nah disini kabupaten Siamis tepatnya di Gerencayang Kaak oke kita naik kembali ke atas cukup lumayan untuk naik tangganya lumayan capek juga ya ngos ngos sampai di tengah perjalanan tangga ini ini dari potongan potongan kayu tangganya oke saya sekarang sudah berada di tempat semula dari wisata Gerencayang Kaak terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat